Halo, selamat pagi dari Manggerai dan selamat siang dan selamat malam juga untuk kalian semua yang sudah nonton dan datang di video ini, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas tentang Kota Ruteng dan kebetulan saya lagi disini sekarang, tonton videonya sampai habis Kota Ruteng, Ruteng bukan hanya perkara tentang ditemukannya Holmo Florensis yang mengebohkan jagat ilmu pengetahuan dan kawasan adat ini juga menjadi titik pertama tersebutnya fenomena Cobb Circles yang mencuri perhatian banyak orang oh iya, video tentang Cobb Circles ada di video saya sebelumnya, saya akan tonton disana iklim sejuk dan basah yang dimiliki Kota Ruteng adalah karena letak Kota Ruteng yang berada di dataran tinggi sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, tepatnya di bawah kaki Gunung Ranaka terbukitan hijau yang mengepung ibu kota Manggerai ini membuatnya memiliki suhu lebih dingin dibandingkan kota-kota lainnya di Flores dan sebagai ibu kota kabupaten Manggerai menjadikan Kota Ruteng sebagai pusat perekonomian berbagai perserana penggeran ekonomi seperti kantor pemerintahan kompleks bisnis, pasar, rumah sakit sekolah negeri dan sebagainya dibangun oleh pemerintahan kota namun beberapa sekolah semesta seperti sekolah tinggi, SMA, SMP, hingga SD di Ruteng banyak dihidikan oleh komunitas biara dan kota ini sudah memiliki universitas namanya Universitas Katolik Santu Polis SDG Ruteng yang baru saja didirikan beberapa tahun yang lalu gimana tertarik mengunjungi kota Ruteng? berdasarkan jatutan sejarah, bangsa kulturis memang pernah menanjadikan kekuasanya di kota ini memasai hasil kumi seperti kopi, ceket, panini, kakao, kemiri, dan hasil kumunannya utama beras harganya terdengar kula Flores pada umumnya dan inton khususnya 90% masyarakat yang beragama Katolik selamat menikmati! an memiliki hawa dingin, dan sejuk, kota Ruteng juga memiliki banyak biara sebuah rumah pertapaan bagi para biarawan dan biarawati Katolik sepanjang perjalanan di sisi kanan dan kiri naik sekali bangunan biara hanya berjarak sekitar 50 hingga 100 meter tak hanya bangunan biara bangunan gereja pun banyak dijumpai disini tak heran pula juga keta Ruteng juga dijuliki sebagai kota seribu gereja gereja santu yosep atau yang disebutkan gereja lama adalah bangunan yang termegah di jamannya terlihat dari model arsitektur kedua yang kental menegah Eropa dengan mata peruncing yang menjulang begitu pula dengan bangunan gereja Katolik yang baru pun tetap mempertahankan sentuhan arsitektur Eropanya fl补-indonesia selamat menikmati selamat menikmati MRK Kota hujan Tak hanya dijuluki sebagai kota seribu beja, kota di atas awan, dan kota seribu biara Satu lagi julukan diberikan untuk kota ruteng yaitu kota hujan Jika Jawa Barat memiliki Bogor sebagai kota hujan Tanah flores yang dikenal kering dan tandus pun memiliki kota dengan curah hujan yang kering Ya, di ruteng ini Sehingga kota ini juga dijuluki sebagai kota hujan Jadi sama seperti kota Bogor, kota ruteng hampir setiap hari di liru hujan hujan Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Segitu saja cuplikan mengenai kota ruteng Meskipun masih banyak yang belum saya bahas di dalam video kali ini Semoga memberikan manfaat bagi semua orang Dan buat kalian semua juga Jangan lupa like dan subscribe channel saya Juga bagikan video ini ke banyak orang Biar makin banyak orang yang tahu Dan memberikan manfaat bagi kita semua Sampai jumpa di blog saya berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!